Intro Usai pertemuan empat mata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo Minggu 18 Februari 2024 kini giliran PKB buka suara Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres nomor urut 1 Mohamed Iskandar Selasa 20 Februari menyebut tetap solid di jalur perubahan bersama Anies Baswedan Saya terus di jalan perubahan, kami terus di jalan perubahan Hal senada juga dinyatakan oleh parpol koalisi lainnya yaitu PKS Jurubicara PKS, Pipin Sopyan menegaskan jika partainya hingga kini masih solid di jalur perubahan Bahwa memang sudah ada kesepakatan antara PKS, Nasdem, PKB bersama dengan Amin Untuk bersama-sama konsisten di garis perubahan ini Namun saat ditanya soal kemungkinan PKB nantinya berada di oposisi pemerintahan Mohamed Iskandar tak tegas menjawab ya Dirinya berkilah yang utama soal menang atau kalah pilpres dahulu Sebelumnya ramai polemik saat Paloh Jokowi bertemu di istana Pertemuan ini dikaitkan dengan konteks usai pemilu 2024 Sebab Paloh merupakan ketemu partai Nasdem, pengusung Capres, Capres, nomor urut 1, Anies Muhaymin atau Amin Santer disebut Jokowi Paloh membicarakan kabinet Jokowi pun langsung mengaku jika pertemuan dengan polo itu menjadi bentuk jembatan kubu politik usai pemilu 2024 Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan pun mergaskan Jika dirinya dan koalisi pengusungnya yaitu koalisi perubahan tetap solid di jalur perubahan Dari sini ada semacam kekhawatiran jika kubu Amin akan merapat ke kubu pemenang yang diperkirakan Yaitu Capres, Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran Ada pun menurut hitung cepat Litbang Kompas saat 100% suara masuk pada 20 Februari 2024 Perolehan suara Prabowo Gibran unggul dengan angka 58,47% Disusul Anies Muhaymin 25,23% Lalu Ganjar Mahfud 16,30% Sementara itu Parpol dalam koalisi perubahan mendapatkan suara yang tinggi di pemilu 2024 Menurut hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara PKB 10,73% Ada di posisi keempat di bawah PDIP Golkar dan Gerindra Selanjutnya Partai Nasdem di posisi kelima 9,94% Dan PKS di posisi ke enam 8,40% Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!